Intro Siapa yang gak tau DGR? DGR atau Distinguished Gentleman Ride itu adalah event tahunan yang serentak diadakan di seluruh dunia pada bulan Mei Event ini tuh menyatukan para rider dengan style yang klasik dan motor-motor yang juga jayanya klasik dan muka yang klasik gitu ya DGR punya tujuan mulia yaitu menggalang dana untuk penelitian kanker prostat dan kesehatan mental untuk pria jadi semenjak tahun 2012 itu udah berhasil mengumpulkan dana sekitar 51 juta dolar atau kalau dirupiahkan dengan kursi sekarang itu udah mencapai 800 miliar rupiah gila gak tuh? itu dari orang-orang yang turut menyumbang dari seluruh dunia untuk satu event ini nah kebetulan di 2024 ini diadakan di tanggal 19 Mei 2024 dan sekarang kita ada di DGR Jakarta ini kita bisa lihat suasananya yang sangat seru banget gitu ya tapi siapa yang nyangka ya kalau ternyata DGR itu awalnya bukan untuk tujuan yang semulia ini gitu tapi memang diadakan awalnya di Sydney di Australia itu untuk menciptakan sidra positif bagi para bikers gitu karena dulu kan dianggapnya bikers itu urakan atau bikers itu ya sembarangan lah gitu ya tapi dengan DGR kita dengan outfit Gentleman diharapkan juga attitude-nya menjadi seperti Gentleman yuk kita lihat seru-seruannya di acara ini seperti apa let's go yuk kita lihat-lihat sekilas ada apa aja nih di belakang kita lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton! 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 nantang ya putar baliknya akhirnya rada tenang dikit suasananya tapi begitu ngegas dikit udah langsung ada kita nggak tahu jalan juga kita nggak mungkin nyasar karena ya dari mau di depan mau di belakang juga masih banyak nih motor-motor yang memang mau ke DGR kepikiran eras jadi gua soal penengan soal DGR ini kan dia untuk penggalangan dana penelitian kayak kanker prostat kan terus kayak untuk kesehatan mental bagi pria kenapa kanker prostat yang dipilih kalau kalau menurut info dari websitenya DGR ya itu kanker prostat itu merupakan penyakit paling penyakit kanker paling banyak kedua di dunia jadi memang masih butuh ke dalam dana yang lebih ya kesehatan mental pria ini sendiri memang cukup apa ya kalau dari websitenya DGR sih cukup sedih ya bacanya karena kalau menurut websitenya itu ada satu pria itu suicide setiap harinya jadi satu hari satu itu jadi kacau bacanya jadi kalian jangan takut kalau takut kalau dana talangan atau dana donasi ini apa sih selewengkan itu nggak bakal jadi aman kalau kalian penasaran dan pengen baca-baca lebih lanjut soal donasi DGR kemana aja lewat itu ada di webnya DGR lengkap jadi kalian bisa lagi cek webnya DGR baca-baca sejarahnya gimana itu untuk menambahin saat baru tekniknya selamat menikmati 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 yaudah sampai jumpa di selamat menikmati selamat menikmati